Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Paul Hukam Mahfud MD menyebut peretasan hacker Biorka belum membahayakan. Ia pun membandingkan dengan peretasan di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY yakni Wikileaks. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers terkait maraknya kebocoran data pada Rabu 14 September 2022 lalu. Mahfud MD saat itu memastikan apa yang diretas oleh Biorka merupakan data yang sebenarnya bisa diakses dalam pemberitaan-pemberitaan. Ia juga menegaskan bahwa sejauh ini belum ada data krusial pemerintah Republik Indonesia yang diretas termasuk data Presiden Jokowi. Matan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut bahwa Biorka sebenarnya tidak memiliki keahlian khusus. Ia pun mengungkit terkait peretasan yang dilakukan Wikileaks di zaman Presiden SBY. Mahfud menyebut saat itu bahkan pembicaraan telepon Presiden dengan Perdana Menteri Australia bisa tersebar. Pembicaraan SBY dengan menteri-menteri yang mendampinginya berkunjung ke Singapura juga sempat tersebar. Sebagai informasi, Wikileaks merupakan media masa internasional yang membagikan arsi perhasian negara serta perusahaan kepada masyarakat. Dokumen-dokumen itu dipublikasikan melalui situs web wikileaks.org sampai membuat gempar masyarakat. Di antaranya membocorkan dokumen Perang Afganistan, Perang Irak hingga mempublikasikan data kawat telegram diplomat Amerika Serikat pada tahun 2010 lalu. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Menko Paul Hukam Mahfud MD terkait kasus ini selengkapnya. Terus menangani dan sudah mulai menangani masalah ini, tetapi juga publik atau masyarakat harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor. Misalnya kalau dulu jaman Pak SBY itu ada Wikileaks gitu ya, itu pembicaraan telepon presiden aja bisa dengan Perkenan Menteri Australia atau sebar, pembicaraan presiden negara menteri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!